Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru masih menjadi destinasi wisata andalan masyarakat Kalimantan Selatan. Selain menjadi tempat berwisata, museum ini juga menjadi tempat belajar sejarah. Berwisata sambil belajar sejarah bisa dilakukan di Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru. Museum dengan bangunan khas menyerupai rumah bumbungan tinggi ini mempunyai berbagai koleksi di ruangan yang terpisah. Seperti koleksi guci dan keramik, kain dan pakaian khas banjar, ruang kontemporer yang berisikan kerangkaikan hiu, hingga peralatan dan permainan tradisional, ruang lukisan, dan koleksi sejarah di Gedung Induk. Meski saat ini lantai dua Gedung Induk sedang ditutup karena renovasi sejak satu minggu terakhir, namun menurut pengunjung yang merupakan seorang mahasiswi asal kota baru tidak terlalu menjadi masalah, karena masih banyak ruangan lain yang memiliki koleksi menarik untuk dilihat dan dipelajari. Karena ada beberapa ruangan yang terpisah gitu, disini kan kayak sekarang kami lagi ada di ruang kain, terus tadi ada juga ruang keramik dan lain sebagainya, jadi bisa lihat, enak gitu lihatnya karena dipisah-pisah per space sesuai kategorinya masing-masing. Sementara Aida, pengunjung asal Kebupaten Tabalong mengaku, sengaja berlibur ke kota Banjarbaru dan singkah ke museum untuk mengenalkan benda-benda bersejarah kepada anaknya yang belum pernah mengunjungi museum. Saat ini, kunjungan harian museum Lambung Mangkurat bisa mencapai 500 orang per hari. Jumlah ini tidak hanya dari kunjungan perorangan, namun juga rombongan sekolah untuk melakukan pembelajaran. Pengunjung berharap fasilitas dan koleksi di museum ini bisa terus ditingkatkan dan dirawat.